Patroli kita selalu bergerak dan melakukan pengejaran di mana mereka berada, hingga mereka menderita kelaparan, bahkan banyak yang mati karena kelaparan. Menyebabkan banyak senjata yang mereka buang begitu saja, karena tidak kuat membawanya. Warga juga menyuplai makanan dan logistik untuk pasukan DITI. Itulah yang membuat Darul Islam punya daya tahan begitu lama. Belakangan, TNI memergoki alur pasukan logistik dan memotongnya dengan taktik isolasi total. Operasi kita tidak banyak melibatkan rakyat. Nah ini, disitulah yang mengilhami dalam setiap operasi untuk keberhasilan harus melibatkan rakyat. Apalagi DITI, ini logistiknya dari rakyat, sehingga bagaimana memutus nanti logistik rakyat itu untuk bisa kita putus. Berikutnya, taktik Pagar Bedil. Jadi sebelum Pagar Betis ada Pagar Bedil. Jadi Pagar Bedil itu, jadi wilayah-wilayah yang dianggap ada kekuatan DITI itu ditingkar ya, ditingkar oleh pasukan-pasukan TNI. Oleh pasukan TNI. Nah sudah ditingkatkan, jadi Pagar Betis. Masyarakat pun dilibatkan dalam taktik Pagar Betis. Misalnya ada gerombolan di atas di pegunungan, nah itu kita kitari gunung itu dengan melibatkan masyarakat. Nah masyarakat yang berselang-seling dengan kita ini, inilah betisnya masyarakat ini. Kalau tentara kan pakai celana panjang, dia ada yang pakai sarung, sarungnya dikataskan, betisnya kelihatan. Maka disebut dengan operasi Pagar Betis itu rakyat gitu, gabungan antara TNI dengan rakyat. Sebagai pamungkas, digelarlah operasi Baratayuda pada Maret 1962. Apa disebut Baratayuda? Menyitir dari episode Ramayana Perang Baratayuda. Jadi Pak Kartosyuri itu Kurawanya lah gitu ya. Kurawa. Nah kita TNI adalah sebagai Pandawanya. Setelah tiga bulan, Sang Pandawa menemukan persembunyian Kurawa. Kali ini bukan di Kurusetra, melainkan di Majalaya, tepatnya di sekitar Gunung Geber. Jadi yang menangkap itu adalah Pak Arasuhara, sersana Arasuhara. Itu melihat ke atas pegunungan ternyata ada beberapa gubuk yang di sana. Akhirnya, Leda Suwanda yang waktu itu sebagai Komandan Kompisi Batalion 328 Kujang II Siliwangi, memerintahkan untuk yang di atas pegunungan untuk segera turun. Nah, sementara tidak didengar, akhirnya dilakukan penimpakan-penimpakan terhadap ini. Dan akhirnya terlihat dari atas gunung orang yang mengangkat tangan, tangan dua, keluar dari gubuk gitu. Ternyata dia adalah Acing Kurnia. Acing Kurnia itu adalah pengawalnya Pak Kartosyuri. Leda Suwanda bertemu kepada Acing Kurnia, pengawalnya itu bahwa di gubuk sana ada Pak Kartosyuri. Akhirnya dibawa, masuk ke gubuk itu, bertemulah Leda Suwanda dengan Pak Kartosyuri. Karena mantan pejuang, beliau juga mantan tokoh Indonesia juga Pak. Pak Kartosyuri mantan tokoh juga. Nah, Leda Suwanda sebagai orang Sunda yang tahu etika ketimuran, akhirnya beliau memberikan luluk salam, mengucapkan salam kepada Pak Kartosyuri dan memeluknya, ibaratnya seperti anak kepada Bapak. Perlawanan 13 tahun Sangkurawa berakhir hari itu. Selepas pemimpinnya ditangkap, pemerintah menyebarkan selebaran berisi himbawan kepada anggota DITI untuk menyerahkan diri. Terima kasih telah menonton!